Selamat siang, Pak. Bisa perekamakan diri dulu, Pak? Halo, selamat siang. Saya Juli Asterian. Saya di sini bagian kepala kreatif. Kepala kreatif untuk di kreatif director. Langsung aja, ini Kak Julius ya? Iya. Mengapa tempat ini bisa disebut sebagai tolerasi antar umat Kristen di area fast-up ini dengan ada yang hidup di depan? Oke, kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin gue berani jawab. Gak apa-apa, Pak? Gue berani jawab begini, karena apapun keadaannya, gereja akan bertumbuh di mana saja. Betul, Pak. Dengan konteks hari ini, gereja banyak di mall itu karena kemudahan parkir, lahan, dan sebagainya. Dan izin juga sedikit lebih mudah kalau kita di tempat yang sudah beramanya. Jadi, dengan seperti itu, orang bebas untuk memilih gerejanya. Dan kita sebagai gereja memberikan toleransi bahwa ketika mereka tahu apa yang menjadi nilai jemaat ini dan apa yang menjadi nilai jemaat di sana, mereka tahu apa yang mereka butuhkan sebagai seorang Kristen butuh seperti apa mereka untuk bertumbuh. Jadi, dengan seperti itu, ketika mereka datang ke sini dan mereka bertumbuh, it's good. Tapi kalau ternyata mereka tidak bertumbuh, tapi mereka bertumbuh di tempat yang lain secara firman, secara pemahaman akan Tuhan, secara relation sama Tuhan, kayaknya akan lebih baik kalau mereka di sana daripada kita faksain di sini. Betul, betul. Di mana dia bertumbuh, di situ dia juga bisa berdampak juga ya. Betul, betul. Setuju. Kemudian, pertanyaan kedua. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh Jibetri ini dalam menjaga toleransinya? Yang kita biasa lakukan adalah, memang kan tidak bisa dipungkiri, memang ada beberapa orang yang suka pindah-pindah gereja gitu. Nah, toleransinya adalah kadang kita suka ngobrol sama gereja yang dimana mereka sebelumnya. Oh, asalnya? Ya, asalnya misalnya ada gereja, gereja-gereja satu, kita bisa, mungkin mereka yang inform ke kita, atau kita yang kasih tau ke mereka, lalu menyiasati kenapa dia bimba dan sebagainya. Kalau alatannya karena lebih dekat, keluarganya atau anaknya lebih nyaman di sini. Mungkin kita bisa toleransi atau sebagainya. Tapi kalau karena masalah, biasanya kita akan beresin dulu dia di sana gitu. Sebalik lagi ke individunya lagi ya. Betul, betul. Oke. Selanjutnya, apa nih dampak dari hadirnya gereja bagi lingkungan sekitar, menurut kak Julia sendiri yang hadir lagi wujud ini? Kalau hadirnya di pascal, mungkin kita nggak punya signifikan sih. Tapi kalau secara kota, kita berani bilang kita diberkati Tuhan untuk bisa punya sekolah. Oke sih. Kalau secara di area pascal, kita mungkin nggak signifikan, kita nggak ngapa-ngapain. Kita biasanya keluar, kita bikin sekolah atau segala macam. Kita diberkati Tuhan untuk punya yayasan, untuk memberkati orang-orang secara pendidikan, secara minat. Kayak kita punya klub bola, punya klub basket, gitu-gitu. Oh itu kursus untuk sekolah-sekolah, sekolahnya dari yayasan itu? Dari yayasan itu. Dari yayasan itu. Dari yayasan itu. Nah, apakah gereja ini memiliki suatu program sendiri yang selalu berjalan dari waktu ke waktu? Sejauh ini sih yang itu, yang Tuhan percayakan adalah untuk kita punya sekolah. Punya sekolah. Jadi secara program itu yang terus dibikin gitu. Jadi berawal dari satu sekolah ke sekolah yang lain, sekolah yang lain gitu. Jadi misalnya, kita pertamanya membangun CBCE. Setelah itu Tuhan percayakan CBCE kan itu ukuran biayanya terumahan. Akhirnya Tuhan taruh hatinya di para pemimpin di Jemaat ini. Kita harus buat sekolah yang affordable buat semua orang. Terpustus untuk kaum yang sedikit kurang mampu gitu. Akhirnya bangunlah sekolah secara yang notabene-nya secara biaya lebih rendah. Jauh lebih rendah untuk dibanding CBCE. Jauh banget lah gitu. Terus akhirnya Tuhan percayakan lagi bahwa ternyata ada banyak orang-orang yang berbutuhan khusus. Tuhan bukain jalannya, Tuhan berkati kita. Akhirnya kita bisa punya sekolah yang berbutuhan khusus gitu. Jadi programnya itu selalu berjalan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita punya rumah ruta, apa segala macam itu program yang dijalankan itu berdasarkan hatinya Tuhan yang berbicara ini. Oke itu saja diskusi dari Tim Satu Karate Building Agama. Terima kasih buat Kak Judis untuk waktunya dan hadir dengan CBCE ini. Di Paskal tentunya itu berdampak positif juga ya bagi masyarakat ya. Untuk mengenal Tuhan juga dalam kit Paskalari. Sekian dan terima kasih. 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 Terima kasih.